Bikin malu Ukraina, pimpin militer Ukraina ternyata Zelensky tidak bisa pegang senjata atau pistol. Sudah bukan rahasia umum jika Presiden Ukraina adalah seorang mantan aktor komedi yang tidak punya basic militer ataupun pertahanan. Sayangnya, hal itu menjadi sulit bagi si pelawak karena saat ini negaranya tengah menghadapi Rusia. Jangankan melindungi negaranya dan warganya, mungkin Zelensky tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Karena dengan memegang senjata saja, dia tidak mempunyai kemampuan itu. Bahkan hal ini bisa membunuhnya sendiri karena dikabarkan sang Presiden banyak dijadikan target. Sementara itu, hal ini diungkap produser dari serial televisi yang membuat Presiden Volodymyr Zelensky terkenal. Zervan of the People mengungkapkan bahwa orang nomor satu di Ukraina itu tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri. Semua teman dekat Volodymyr sangat mengkhawatirkannya karena dia bersembunyi di bunker tanpa tahu cara bertarung atau menggunakan senjata. Ungkap Nikola Soderlund, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika dia berhadapan langsung dengan seorang pembunuh. Dia bukan pria seperti itu. Kami bertanya-tanya, bagaimana dia tidur di malam hari? Saya berbicara melalui teman-temannya kepada Zelensky hampir setiap hari. Imbunya seperti dikutip dari ekspres. Setelah bekerja sama secara erat dalam acara komedinya, Soderlund mengungkapkan secara detail realitas sejati Presiden Ukraina yang terkepung ketinggal lebih dari 400 anggota organisasi paramiliter Rusia memburunya. Jika seorang pembunuh chatnya atau Wagner datang untuknya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak tahu cara menggunakan pistol. Di sisi lain, sang lawan adalah Vladimir Putin, sosok yang sangat berpengaruh di negara Rusia semenjak 1999 sampai sekarang. Sejarah mencatat, dia pernah menjabat dua kali sebagai Presiden Rusia, dua kali pula menjadi Perdana Menteri. Putin pernah bekerja untuk Komite Keamanan Negara atau Komite Gosudarsvenoy Besopasnosti atau KGB mulai tahun 1975. Putin diketahui pernah 15 tahun menjabat sebagai seorang perwira intelijen asing di KGB, termasuk enam tahun di Dresden, Jerman Timur. Demikian dikutip dari laman Britannica pada 1990, ia pensiun dari dinas aktif KGB dengan pangkat letnan kolonel kembali ke Rusia untuk menjadi rektor Universitas Negeri Leningrad dengan tanggung jawab atas hubungan eksternal lembaga tersebut. Segera setelah itu, Putin menjadi penasehat Sobchak, wali kota Santa Petersburg pertama yang terpilih secara demokratis. Dia dengan cepat memenangkan kepercayaan Sobchak dan dikenalkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Pada tahun 1994, ia telah naik jabatan wakil wali kota pertama. Pada tahun 1996, Putin pindah ke Moskow, di mana ia bergabung dengan staf kepresiden sebagai wakil Pevol Borodin, kepala administrator Kremlin. Pada Juli 1998, Pers, Boris Yeltsin mengangkat Putin sebagai direktur layanan keamanan federal, FSB penerus domestik KGB. Tidak lama kemudian, ia menjadi sekretaris Dewan Keamanan yang berpengaruh. Pada 31 Desember 1999, Yeltsin tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya, menunjuk Putin sebagai presiden. Putin saat itu menjanjikan untuk membangun kembali Rusia yang lemah. Putin yang dikenal cukup keras dan pendiam dengan mudah, memenangkan pemilihan pada Maret 2000 dengan sekitar 53 persen suara. Sebagai presiden, ia berusaha untuk mengakhiri korupsi dan menciptakan ekonomi pasar yang diatur secara ketat. Terima kasih telah menonton! Ribuan rakyat Ukraina ngamuk, si pelawak mengirim neo-Nazi untuk habisi warganya sendiri. Kini Zelensky diburu untuk ditangkap dan diadili sebagai penjahat perang. Dilansir dari Kompas.com, seorang anggota Parlemen Senior Republik Rakyat Donetsk bermaksud menyerbu ataupun mengerahkan banyak warga untuk menangkap presiden Ukraina dan mengadilinya sebagai penjahat perang. Hal itu disampaikan di Elena Shinsikina kepada kantor berita negara Rusia atas pada Rabu kemarin sebagaimana dilansir Newsweek. Shinsikina mengatakan, Parlemen Republik Rakyat Donetsk mengajukan tuntutan terhadap sejumlah pejabat yang memimpin Ukraina sejak 2014 ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mencaplok Crimea. Salah satu pejabat Ukraina yang termasuk itu adalah sang Presiden saat ini, Zelensky, dan juga mantan PLT Presiden Ukraina Oleksandr Turshinov dan mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Ukraina telah menerapkan kondisi yang memungkinkan organisasi neonazi berfungsi di wilayahnya termasuk amnesti bagi anggotanya. Kegagalan membawa mereka ke tanggung jawab pidana dan dukungan legislatif atas kejahatan yang dilakukan terhadap Rusia, Ujar Shinsikina. Ketika bukti yang cukup diajukan oleh lembaga penegak hukum, maka tentu saja mereka yang bersalah akan dihukum dan akan kami tangkap. Warga sendiri akan turun gunung menangkap para komplotan penjahat perang ini. Komentar Shinsikina dilontarkan setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan akan menyelidiki kemungkinan kejahatan perang selama invasi. Dan Zelensky juga bisa termasuk ungkapnya. Pelaku kejahatan militer bukan hanya mereka yang memegang senjata dan juga menarik pelatuknya. Mereka juga jenderal yang meluarkan perintah dan juga presiden, kata Shinsikina. Dia mengatakan Zelensky, Oleksandr Turshinov dan juga mantan presiden Ukraina Petro Poroshenko membubuhkan tanda tangan di bawah perintah untuk mengirim neonazi ke Ukraina Timur yakni Donbass untuk menghabisi warga sipil. Shinsikina juga mengatakan undang-undang di Republik Rakyat Donetsk menetapkan tegung jawab pidana atas kejahatan perang serta yang mendukung dan juga mendanai terorisme. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!